Heeey, ala pilaf Ayo, kita minum terus Minum lagi, minum lagi Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke, subscribe di channel ya Dan jangan lupa, nyalain loncengnya Coba aku tunggu Nah, oke, thank you, udah subscribe Halo teman-teman, lihat deh keindahan alam di desaku Masih asri dan sejuk kan? Di sini, kalian dapat menemukan segala macam keindahan alam Yang tidak dapat kalian temukan di kota besar Karena sejuknya, Kamade sampai-sampai tertidur di atas rumput Hahaha Tolong, lie Tolong, lie Tolong... Kenapa ini? Apa ini ya? Eh... Tiang datang! Ifblik... Tolong, lie Tolong SB Aaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaaah Aaaaaah Tolong 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 Maaah Senyum bangkok Hihih Kita berhasil ngerjain Camade Aku dan teman-temanku memang sengaja Daripada Camade tidur terus Ya maaf Ya, kak Madi, kita minta maaf. Kita ingin bikin kak Madi kesini. Maafi, kan. Sidurnya pulus banget. Tapi kak Madi, ini cara manggilnya. Ini penyusuk jantung, tau. Emang suruh kak Madi kesini. Kita mau dibuatin mainan sama kak Madi. Tapi jangan saya begini dong. Cek mana kamu bikin mainan? Maaf, kak Madi. Kita kan cuma bercanda. Ah, kak Madenya marah tuh. Iya nih, kak Madenya marah. Gimana dong? Lebih baik kita sesul aja, kak Madi. Ayo, yuk, 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 yuk. Ah, tengahnya ngejar. Sembunyi, sembunyi. Jangan diboongin. Tak burah. Tidak, tidak, tidak. Kak Madenya marah. Ah, tidak. Kamade, maafin kita ya. Karena tadi kita udah ngesengin Kamade. Kamade, bisa nggak bikinin kapal air? Kecil. Bisa. Tapi nggak mau. Kalau pistol air? Bisa. Tapi nggak mau. Kalau sepeda air, Kamade. Bisa nggak? Aduh, sepeda air? Apaan tuh? Bisa nggak, Kamade? Kamu? Ya, Kamade payah. Sebenarnya bisa nggak sih bikin sepeda air buat kita? Kayaknya Kamade nggak bisa bikin sepeda air, deh. Kamade, nggak saya buat yang di TV. Iya, nih. Gimana sih, Kamade? Kita pulang aja, yuk. Ayo. Kacau, nih. Bisa, nih, pasti. Baiklah, kalau begitu, Tiang buatkan sepeda air pertama di Indonesia. Tapi, bantu Tiang cariin 6 galon air mineral. Siap. Misi laksanakan. Baiklah, Kamade. Kita cariin galonnya. Tapi, bikinin ya sepeda airnya. Aku dan teman-teman mulai mencari bahan untuk membuat sepeda air. Wah, aku sudah dapat nih galon airnya. Hani dan Ridik juga sudah dapat galon airnya, loh. Intan juga sudah dapat, nih. Ayo, teman-teman. Ayo, kumpulkan. Nah, sudah lengkap, nih. Kami akan berkumpul untuk bersama-sama menghampiri Kamade. Teman-teman, tahu nggak galon bekas ini mau diapain ya sama Kamade? Nah, kita semua sudah kumpul, nih. Jadi, nggak sabar, deh. Dibuatkan sepeda air sama Kamade. Ayo, Diade, sini. Wah, terima kasih, ya, Diade. Sudah dicariin galon air mineralnya. Sekarang, kita hitung dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima? Kurang satu? Mana satu lagi? Sejujurnya, Kakak. Wah. Ngapain kamu di situ? Capek. Kok bisa capek? Nanti disuruh bawa galon. Ya. Galon kan ringan. Nih. Tadi kan Kamade Kakak bilang kalau harus bawa galon kosong. Jadi, aku bawa ada yang isinya. Nih. Wah. Eh. Bogas malah membawa galon berisi air. Pantas saja dia kelelahan. Kamade jadi bingung deh. Mau diapain ya airnya. Terus galonnya ada. Isinya mau kita apain Kamade? Diapain ya? Dimana kalau dibuang aja? Lush. Dibuang. Ini air bersih. Air bersih itu susah nyarinya. Jangan dibuang. Diminum aja. Sebanyak ini Kamade? Iya. Kita minum bareng-bareng. Karena minum air putih itu sehat. Ayo kita minum. Nih. Tiang bawa gelasnya. Nih. Pakek ayo. Kamade iseng ih. Bawa-bawa gelas. Eh. Ini gelas aja. Kita minum. Ayo. Ayo. Minum. 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 Ayo minum. Kita pesan minum. Benar sih. Minum air mineral itu bagus untuk kesehatan. Tapi sebanyak ini perut kami bisa kembung Kamade. Wah. Terus angkat gelasnya ke atas. Terus yuk. Eh. Ayo. Ayo. Kita minum terus. Minum lagi. Minum lagi. Wah. Kamade sampai pingsan tuh minum air kebanyakan. Sekarang ta akan mulai buat sepeda air. Nih. Tiang udah bikin sketsanya. Seperti ini. Oh. Seperti itu ya nanti sepeda airnya. Ini apa Kak? Nah. Ini. Ini adalah galon. Kita kan punya enam galon. Galonnya disini. 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 Dan disini. Pungsi galon itu sebagai pelampungnya. Mengerti tidak adik? Dengerti. Kalau gitu. Ayo kita susun. Ayo dua-dua ya. Dua. 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 Nah. Galon ini disusun berjejer. Tiga di kanan. Tiga di kiri. Nah. Jadi dengerin. Karena ini akan dijadikan pelampung. Jadi kita perlu bagian yang memiliki udara. Agar tidak kemasukan air. Bagian depannya kita tutup. Sehingga bagian dalamnya tetap memiliki udara. Sehingga sepeda airnya akan tetap melampung. Mengerti? Mengerti. Ditutupnya bisa menggunakan plastik ataupun solatip. Oh. Karena galon itu hampa udara. Pasang dulu kakaknya. Jadi bisa mengambang di atas air. Sehingga membuat beban yang ada di atasnya terapung. Nah. Bambu-bambu ini berfungsi sebagai penopang sepeda. Pasang sepeda. Terima kasih. Biar lebih kuat. Kita pakai kawat nih. Jadi saat ini dipakai sama kalian. Nah. Sudah hampir selesai nih. Sekarang tinggal menunggu pemasangan sepedanya. Lihat ya ade. Udah jadi pelampungnya. Eh Kak Made ada yang belum ditutup tuh. Kak Made kurang teliti nih. Untung saja Bagas melihat kalau ada galon yang belum ditutup. Kalau tidak kami bisa tercebur. Bahaya tuh. Ada yang ada di rumah. Lihat nih. Yang pegang apa? Sirip. Apalagi tuh dia dipegang K Made. Fungsinya sebagai pengendali kemudi. Jadi bagian atasnya ini akan dipasangkan kepada setang sepeda. Kemudian ketika setang sepeda berberok ke kiri. Maka sirip akan berberok ke kanan. Oh jadi ini berfungsi sebagai kemudi sepeda di atas air. Oh ayo kita pasang ayo. Nih dadai kita pasangnya di bagian belakang. Karena ini sebagai pengendali kemudi. Nanti bagian atasnya kita akan gunakan kawat. Kita sambungkan ke bagian setang sepedanya. Terima kasih telah menonton.